Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan alat ukur mekanik presisi kita sama-sama belajar di channel ini ya teman-teman semoga kita sukses bareng-bareng nah buat teman-teman yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini saya sarankan sekalian klik tombol subscribe sekarang juga kalau teman-teman suka silahkan klik jempol ke atas kalau gak suka jempol ke bawah dan jika video ini bermanfaat silahkan teman-teman serbagikan ke media sosial teman-teman oke teman-teman daripada kepanjangan yuk langsung saja kita masuk pada video kita kali ini pertama saya akan coba berbagi dengan teman-teman semua tentang Mr. Baja oke teman-teman saya punya Mr. Baja ya kita semua paham dengan Mr. Baja ini ini Mr. Baja ya saya membawa beberapa contoh saja Mr. Baja kemudian ini yang 1 meter ya teman-teman ya ini Mr. Baja dengan ketebalan tahain berapa ini oke teman-teman jadi Mr. Baja atau Mr. Ukur ini merupakan alat ukur langsung teman-teman yang paling sederhana yang mempunyai satuan disini milimeter bisa sentimeter atau satuan inci oke teman-teman dengan alat ukurnya langsung hasil pengukurannya dapat dibaca langsung pada bagian penunjuk ukuran atau ada skala-skala disini ada strip ya pada alat ukur tersebut ya ini teman-teman ya ada strip atau skala di alat ukur kita ini oke kemudian teman-teman kita lihat Mr. Baja ini ini bahannya terbuat dari plat baja baja kaku ya atau fleksibel dengan baja standar dan baja stainless ya tahan karat yang pada kedua sisi salah satu permukaannya diberi garis-garis skala ya disini ada kita punya skala-skala garis-garis skala ya disini di alat ukur kita ini kemudian teman-teman panjang skala ukuran Mr. Baja tersedia itu berbagai macam ya teman-teman kemudian dengan pembagian skala terkecil dengan alat ini kalau di bagian matris ya ada yang 0,5 mili kemudian ada yang 1 mili skala terkecilnya oke teman-teman jadi Mr. Baja ini kalau kita lihat dengan standar DIN 8661 Romawi dan DIN 8662 Romawi ukuran Mr. Baja ini ada jenisnya teman-teman ada jenis A, jenis B, jenis C ya itu ya teman-teman ukuran Mr. Baja standar itu ada jenis A, ada jenis B, ada jenis C saya tidak bahas terlalu banyak teman-teman jadi pada jenis-jenis itu itu tercantum disana adalah berapa panjang dari ini alat ukur kita berapa lebarnya kemudian tebalnya kemudian untuk contoh hari ini saya bawa alat ukur kita yang ukuran sekitar 30 cm ya teman-teman ya kemudian untuk contoh hari ini saja oke kemudian teman-teman kita lihat dari Mr. Baja ini untuk apa kita gunakan Mr. Baja ini teman-teman kira-kira ya kita lihat yang pertama adalah untuk mengukur panjang teman-teman ya mengukur panjang ya kemudian lebar ya teman-teman kemudian tebal ya jadi panjang kemudian lebar kemudian nanti tebal ya tebal kemudian teman-teman Mr. Baja juga kita gunakan sebagai memeriksa kerataan ya untuk mengecek kerataan ini biar yang ini ya untuk mengecek kerataan ya tapi biasanya ini dipakai pada untuk mengecek kerataan kepada kepala selinder sepeda motor ya biasanya untuk mengukur itu kemudian yang ketiga kita Mr. Baja ini teman-teman fungsinya adalah untuk mengukur dan menentukan batas-batas ukuran batas-batas ukuran kita berapa ya batas-batasnya nih dari sini ke sini keempat Mr. Baja juga dipakai untuk pertolongan menarik garis ya teman-teman ketika kita waktu menggambar menarik garis ya ini ada titik ada titik kemudian kita kita bantu untuk pertolongan menarik garis ya ya oke teman-teman yang berikutnya ini fungsi dari Mr. Baja ini mengukur diameter luar secara kasar teman-teman nih diameter jadi diameter itu kan ada dua teman-teman ada yang luar kemudian ada yang dalam ini untuk pengukuran diameter luar secara kasar gini aja teman-teman tapi kasar ya kecuali dengan alat ukur ini dengan perniar kaliper ya teman-teman begini ya begini ya teman-teman jadi ini di Mr. Baja adalah mengukur diameter luar secara kasar oke kemudian berikutnya biasanya teman-teman ini di perbengkelan ya ini mengukur jarak main dari handle rem depan biasanya ya jarak mainnya itu ya teman-teman jarak main handle rem depan kemudian nanti juga bisa dipakai untuk mengukur jarak main handle rem belakang yang diinjak teman-teman kemudian Mr. Baja juga ini biasanya dipakai adalah untuk mengukur berapa jarak main ya dari rantai sepeda motor nah tuh kira-kira itu teman-teman mungkin dari teman-teman saya rasa ada lagi fungsi yang lain dari Mr. Baja ini ya teman-teman sudah barangkali teman-teman sudah paham semua oke teman-teman kita kenali dulu Mr. Baja saya bawa Mr. Baja ada berapa buah ya teman-teman ini yang 30 cm yang satunya yang 12 cm kalau ini yang sama juga ya bedanya disini adalah ini ada matris disini kemudian imperial kalau yang ini hanya matris saja di belakangnya yang imperial ya jadi di depannya adalah matris kemudian di belakang disini adalah imperial kemudian teman-teman saya bawa yang panjang 1 meter ya pada bagian depan ini kita lihat teman-teman ini adalah satuannya matris dan pada bagian belakang disini adalah imperial panjangnya 1 meter oke teman-teman di Mr. Baja ini kita perhatikan Mr. Baja ini yang saya pegang ini adalah panjang dari 0 sampai 30 cm teman-teman kemudian dari sini 0 sampai 12 inci oke itu teman-teman kemudian Mr. Baja ini terbuat dari ini kalau ditulis disini adalah stainless hardener ya bahannya itu adalah stainless hardener teman-teman kalau kita perhatikan pada Mr. Baja ini teman-teman kita lihat dulu yang matris yang pada bagian atas ini adalah matris ya matris disini matris itu milimeter sentimeter ya teman-teman disini kemudian pada bagian bawah ini adalah imperial atau ini inci dim atau yang lainnya nanti misalkan bisa fit atau kaki kalau untuk alat kita yang ada ini sekarang adalah matris milimeter sentimeter kemudian imperial inci ya teman-teman kita lihat teman-teman di alat ukur ini berbagai macam ini teman-teman kalau yang kita saya lihatkan yang pertama ini ini pada bagian atas pada bagian depan sini semuanya teman-teman ini adalah matris ya milimeter ya sentimeter pada bagian belakang disini adalah imperial kalau yang ini teman-teman disini yang atasnya adalah matris yang bawah adalah imperial disini ya jadi incinya di bawah kemudian milimeter sentimeternya pada bagian atas di belakang ini adalah tabel konversi teman-teman ya jadi men-konversi artinya kita ubah ya misalnya satu inci itu berapa mili gitu ya jadi satu inci itu sama dengan 25,400 mili teman-teman ya itu dia pada skala inci sorry maaf teman-teman pada pada matris yang atas ini milimeter dan senti ini itu alat ukur ini kalau ini itu berbeda teman-teman kalau disini tingkat tingkat ketelitian alatnya yang pada bagian atas adalah 0,5 mili teman-teman ya jadi ketelitian alatnya adalah 0,5 mili pada alat ukur yang ini yang di bawah ini yang yang saya pegang pada bagian bawah ini adalah kalau yang ini ini ketelitiannya adalah 1 mili teman-teman jadi alat ukur itu ada yang di Mr. Baja ada tingkat ketelitian dari alat itu 1 mili dan ada lagi tingkat ketelitian dari Mr. Baja ini 0,5 mili oke kemudian pada imperial teman-teman disini bisa kita lihat ya kalau di alat ukur yang saya pegang ini ukuran inci disini ada 12 ya teman-teman sekarang kita lihat jadi untuk ukuran 1 inci itu teman-teman dari 0 ke 1 ya disini terdapat strip-strip ya ada yang untuk 1 inci itu terdapat 16 strip ada yang 16 strip ya untuk panjang 1 inci itu 1 inci itu terdapat 16 strip kemudian disini juga panjang untuk 1 inci itu terdapat 32 strip ya 32 strip atau garis-garisnya itu kemudian untuk yang satu lagi untuk inci 1 inci itu ada yang 1 inci itu ada yang 64 garis ya atau strip-strip atau bagian-bagiannya itu jadi untuk skala imperial disini ada yang 16 garis strip atau bagian disini ada yang 32 strip garis atau bagian disini ada yang 64 strip atau bagian jadi tingkat kelitian alat ini macam-macam ya teman-teman ya itu kira-kira kita kenalkan dari Mr. Bajah oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian